aduh sorry guys gua skip oke nah oke besok juga kita bisa ngeliat cutscene nya ya guys oke nah oh kita keliling-keliling dulu dikit ya guys nah oke nah oke ini gak bisa loh ada yang masuk ya guys nah kesini udah langsung penuh lagi kita kesini nah oke nah keisi lagi terus gua naik kesini nih uh kaget suaranya keras banget nah wuuh nah kita naik ik nah up 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 nah tak harus ke sini nah ini cara guys oke nah kita kesini nah gua jujur aja sih guys gua udah mainin ini di xbox gua sampai tamat ya guys nah supaya kalian juga gak penasaran gua juga bakal nyelesain ini terus terus nanti gua kasih tunjuk ya guys apa yang terjadi sebenarnya tadi karena gua sorry karena tadi gua skip ya gak sengaja gua nekennya oke nah jadi ini di atap terus nanti endingnya rahasia ya guys kalian bakalan lihat sendiri endingnya kayak gimana ya dan kita gak bisa nge-manggil gagak karena akhirnya kalau kita jatuh ini tuh nah itu langsung ditolong gagaknya ya guys langsung ditolong makanya nah gua langsung nah oke nah dan ini kita turun atas terus kita naik tangga ya naik tangga dan itu endingnya ya guys sini sini nah eh nah endingnya sih agak kelam dikit ya guys endingnya agak kelam nah ini dibuang di jatuhin bonekanya dan ini dibuang di jatuhin bonekanya dan di dorong kalian tahu apa yang terjadi karena deket jatuh anak perempuannya ya guys jatuhin bonekanya dan di dorong ya oke nah sampai akhirnya ya kalian tahu Aaron di kurung di kurung dia skip skip nah nah jadi gini ya guys oke dan ini gua juga menyampaikan teori-teori gua menurut gua si senarnya itu tuh si monster bayangan hitam ya guys yang menyamar jadi Aaron jadi Aaron jadi narknya yang di kurung tuh Aaron asli yang gak bersalah dan gua punya satu teori kalau si monster bayangan hitam itu sebenarnya adalah orang gua lupa anak seorang cewek yang kecelakaan di roller coaster penyebab itu ya guys narknya sih gua juga punya teori senarnya bukan karena omnya yang asal-asalan narknya dia asal-asalan karena dia juga stress ya guys karena kehilangan istrinya ya guys dan udah berubah ya tampilannya gua kasih tunduk juga tadi apa sebenarnya yang terjadi karena tadi gua sorry keskip ya guys jadi ini gua bakal kasih tunduk ya guys oke nah dibuka terus oh dia nangis dia nangis nah mau diambil tapi enggak nah dia nyuruh sekarang gantian anak ceweknya yang harus jadi siknya ya guys dan kan aronnya yang sembunyi ya alias hasheidnya ya guys dan nama anak perempuannya itu niya ya guys gitu nah sedangkan anak laki-lakinya adalah aron ya guys nah jadi begitu ya guys dan oke lah temen-temen mungkin cukup channel ya video dari aku jangan pas subscribe dan like dan share video ini kemungkinan ya dan gua mau kasih informasi juga kalau setelah video ini mungkin besok gua bakalan main hello neighbor pri alfa ya guys oke jadi itu informasinya yaudah daaaah sub indo by broth3rmax